Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini jumpa lagi teman-teman nih Dengan channel Heribatok Si pembuat umpan Buat galapung Di empang air keruh, air hijau Buat selokan, danau, laut Nah kita mau ngeracik Sekarang nih ngeracik umpan Buat di empang nih buat galapung Galapung ikan emas Ini bahan-bahan masih sama ya teman-teman nih Maaf nih channelnya kayak gini-gini aja Malum lah channel pemula Ini bahan-bahannya nih Pertama kita pakai telur Telur ini ya Telur bebek Kalau telur ayam kampung Kurang rekomen Ini telur bebek nih teman-teman nih Nah ini kita ini biasa nih jitu dua Nah sekarang kita bedanya pakai susu nih Susu denkau Satu set Susu denkau Nah terus ini jangan lupa nih Kara Pakai santan kara nih Santan kara siap pakai Terus nah ini nih Buat plengket nih target dua Dan kita siap racik Kita biasa lagi ngerebus Godogan andalan kita Dan ini nih Jangan lupa satu lagi nih teman-teman nih Nah Ini nih Keroto Tapi di ini dulu pakai air panas ya Tapi kalau yang masih seger Nggak usah langsung kita pakai aja Dikarenakan ini udah masuk kulkas Nah terpaksa kita pakai air panas Oke teman-teman Kita mau lanjut ke rebusan dulu Karena lama mungkin 15 menitan kita ngerebus Nah kita skip dulu ya Bentar Oke kita lanjut ke tahap racikan Pertama kita ini nih Apa namanya Telur bebeknya dulu Terus kita taburin santan Santan kara yang tadi kita beli 5.000 pak 5.000an di warung aja Alternatif Kita mah nggak pakai racikan yang mahal-mahal Taburin nih satu set Denkau semua ya Jangan sedikit-sedikit Nah nanti kita jangan lupa nih Yang bawang putihnya itu Jangan sampai ketinggalan Buat bandul Kita sekarang nih hari minggu Siang-siang nih mau galapung Alhamdulillah semalam Cuma saya sayang nggak ngikut Kita dapat amplop 2 Babon 1 dan SS SS2 Alhamdulillah masih ada buat modal nih Buat berangkat sekarang Hari minggu Nah dan ini angler kita nih Ini tukang pracik nih Pracik umpan paling handal nih Andalan kita nih Mang cepot namanya Kalau ngeracik jangan sampai ada yang masih kasar ya teman-teman ya Kita harus benar-benar nyampur halus Biar ikannya juga Semangat makan umpan kita Dan kita Alhamdulillahnya Nggak pakai esen murnian ya Pak ya Kita nggak pakai asan esen Yang penting Kita Ngadu nasib aja Di empang nanti Sekarang kita Tahap lanjutnya Yaitu Nyampur keroto Nyampur keroto Semua ya Satu on ini Buat satu set Denkau Satu telur bebek Dan satu bungkus kara Kita Campur kerotonya Satu on ya teman-teman ya Jangan sampai kurang Karena kalau kekurangan keroto Mungkin semua teman-teman juga Udah tau lah Apa efeknya Umpan kita dilewatin aja Dan kita Siap tuang nih teman-teman Kita mau direbus dulu Nih Sampai jumpa Satu lagi Kita biasa Pakai andalan Jangan lupa ya Jangan lupa ya Daun pandannya Disatuin ya teman-teman ya Ke adonan yang kita Racik tadi Terus direbus Selama 15 menit Jangan kurang dari 15 menit Kalau lebih sih mendingan Oke teman-teman Kita skip dulu Karena kita mau ke tahap Rebusan Mungkin lama ya 15 menit Buat mempersingkat Durasi aja Nah oke teman-teman Kita udah Selesai nih Ngerbus empannya nih Alhamdulillah ya 15 menit itu Lumayan lama juga Nah ini hasilnya nih Nah ini hasilnya nih Nah ini hasil rebusannya nih Ini jangan lupa ya Selama 15 menit Jangan kurang Kalau bisa lebih lah 17 menitan Karena kita dikejar oleh waktu Makanya kita ngejarnya 15 menit aja Nah sambil nungguin ini dingin Kita mau lanjut ke ini nih Nih Ke pembuatan bandul dulu Nih jangan lupa nih Satu siung dibagi dua nih bawang putih Oke Kita mau ngeracik bandul dulu Sama Mang Epot nih Peracik handal Andalan kita Dan jangan lupa Sampai lembut ya bawang putihnya Jangan sampai ada yang Masih kasar Dan bandul kita Pakai Gitu Khusus ini buat di Empang ya Kalau di Danau ini kurang rekomen Kalau di Danau Seperti Danau-Danau Waduk Itu Bukan seperti ini ya Bandulnya nanti kita Upload Buat peracikan bandul Yang buat mancing di ini Di apa di Danau Itu khusus air bening Bandulnya beda lagi Bukan pakai ini Bandul racikan sendiri Tanpa merek Dan target ini Fungsinya cuma buat Kelengketan aja Pengeras Dan fungsinya juga Ya lumayan sih Buat perangsang juga Tapi kalau buat di Danau Tidak direkomen banget nih Pakai ini Karena kita bahan-bahannya juga Beda 100% Kalau buat di Danau Bukan pakai ini lagi Nanti Kalau kita ada kesempatan Buat ke Danau Kita bikin racikannya Buat di Danau Dan kita ini Dekat ke Danau Cirata Mungkin kita mau ke Waduk Cirata Nanti mancing Mudah-mudahan Kita ada waktu Buat mancing ke Waduk Cirata Nah ini kita mulai tuang Dua bungkus ya Teman-teman semua Jangan lupa Dua bungkus Begitunya Dua bungkus Nah oke nih Kita sekarang Mau nuang air Rebusan andalan kita Yaitu Rebusan daun pandan Kalau mau ngerebus Kita Rekomenin Buat Dua lembar daun pandan Aja ya Buat satu gelas Yang tanggung 500 cc Itu jadi 250 cc Atau jadi 200 cc Jadi kita ngerebusnya Cukup 10 menit Aja Dan kita tuang Buat campuran Bandul Cuma Tiga macam Kalau buat bandul Bawang putih Rebusan air Pandan Sama jitu Itu Sos buat Diempang Nah kita Udah selesai Ini teman-teman Alhamdulillah ya Kita bikin Bandulnya Udah selesai Dan kita Lanjut Ke tahap Peracikan Umpan Kalau peracikan Umpan sih ya Tadi udah diracik Cuma mau kita Tambahin lagi Bahan-bahan yang lain Dan kita lanjut Ke peracikan Oke kita Sekarang Lanjut ke tahap Peracikan Umpan Dan Kita mohon maaf nih Dari segi tempat Wadah Masih tetap sama ya Teman-teman ya Cuma yang bisa Ngebedain channel kita itu Ya siang Sama malam Maklum Itu berpemula Butuh dukungan Butuh privasi Butuh solusi Yang penting Kita Butuhnya Subrek Dukungan dari teman-teman Subrek Untuk saling mendukung channel Satu sama lain Alhamdulillah Dan mudah-mudahan Banyak Yang baik hati Buat subrek channel kita Buat mendukung channel kita Biar lebih maju Biar lebih kreatif lagi Dalam bikin konten Amin Nah sekarang kita lanjut nih Ke tahap Proses Pembikinan empan Peracikan empan putih Buat galapung ikan emas Dan ini Enggak direkomen banget ya Buat ikan-ikan yang lain Ini khusus Buat ikan emas Dan buat babon Ikan rame nya Enggak Kita enggak Pancing ikan rame Kita targetnya Babon semata Jangan lupa Kita sediain kopi Karena bahagia itu sederhana Kita pergi mancing Dan punya modal Kita cuman cukup Satu bungkus rokok jerum coklat Ciri khas orang Bandung Dan kita dari Bandung Temen-temen nih Dukung ya Yang orang-orang Bandung Target dua bungkus ya Buat umpan Buat umpan putihnya Target kita dua bungkus Dicampur Diaduk Sampai halus Dan jangan terlalu Diaduknya Jangan terlalu ekstrim ya Temen-temen ya Karena kerotonya Bisa hancur Nah ini Satu lagi nih Temen-temen Kita terakhir Masukin ini nih Nah Telur penyuk ring Buat segala jenis ikan Tapi kita ngeracik umpannya Kan buat ikan emas Karena ini buat segala jenis ikan Dan kita campurin Telur penyuk ring Sebagai pengganti keroto Sebenarnya Nah kita campurin lagi Keroto kita pakai Telur penyuk juga kita pakai Oke Oke mengepot Kita aduk aja Biar ikannya Semakin pada ganas Pada liar Makan-makan Ini empat kita Pertama nya badot Babon Kalau buat orang Sunda Mungkin udah tau ya Babon itu badot Kita dapat badot nih Kalau lagi mancing di baduk cirata Dan ini fungsinya buat pengeras juga nih Kalau kelembekan Kita tambahin lagi Kita aduk sampai merata ya Dan hampir selesai Teman-teman Nah sekarang Ternyata udah selesai nih Ngaduk-ngaduk empannya nih Nih jadinya seperti ini ya Ini Kita galapung nih Tiga jam Ini Kadang-kadang sisa Cukuplah buat tiga jam ya Galapung Oke teman-teman Kita udah selesai Bikin umpan Dan kita udah selesai Bikin bandul Kita tinggal siap OTW Berangkat ke tempat Pemancingan Dan saya ucapkan Terima kasih Buat teman-teman Yang udah Ya jangan lupa lah Mohon dukungannya Dan Kita Terima kasih Yang udah Subrek Ke channel kita Dan udah nonton Channel kita Jangan lupa Subrek Like Comment Dan share Terima kasih Buat semua teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita mau OTW dulu nih Ketempat Mancing Ketempat